Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan khusus untuk tarif 1 rupiah ini hanya berlaku selama 2 hari dalam memperingati ulang tahun Jakarta. Dan nanti puncak peringatan ulang tahun kota Jakarta akan dilaksanakan di kawasan Monas Jakarta Pusat. Kalau kita lihat-lihat nih ya pemirsa, mode transportasi di Jakarta ini banyak sekali pilihan. Ada LRT, kemudian juga MRT, ada Transjakarta, ada KRL, kemudian juga yang terbaru ada WUS. Kalau bandara ya jangan ditanya, sudah ada sejak lama. Nah ini artinya memang banyak sekali kemudahan-kemudahan transportasi. Oh satu lagi, Mikrotrans yang saat ini kita bisa pilih atau kita bisa akses dengan 0 rupiah tarifnya. Ini juga sebenarnya membuat ketimpangan atau bikin daerah-daerah lain agak sedikit iri nih ya jelas dengan Jakarta nih. Kapan daerahku bisa dapat fasilitas yang sama seperti Jakarta? Ternyata upaya untuk memberikan tarif 1 rupiah ini juga agar membiasakan masyarakat menggunakan transportasi umum ya sehingga dinilai akan mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Tapi kalau misalkan pemirsa pernah naik KRL nih dari kawasan Jabodetabek ya, mengurai kemacetan umum memang bisa dibilang iya. Tapi itu crowded di setiap stasiun, terkhusus seperti stasiun transit Manggarai dan juga Tanah Abang. Wah sangat luar biasa. Jadi aku memang memberikan apresiasi yang tinggi nih untuk para pekerja yang ada di Jabodetabek yang setiap harinya harus melalui jalur transit Manggarai serta Tanah Abang. Ini udah capek pulang kerja ya kan? Terus juga macet-macetan, desak-desakan bahkan banyak sekali ya kejadian seperti tangannya terjepit pintu KRL atau tasnya dan lain sebagainya atau yang ketinggalan. Dan itu ini juga masih jadi PR ya. Artinya ketika kita mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik itu artinya kita juga harus sudah menyiapkan fasilitasnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini nih. Belum lagi komentar-komentar netizen kalau misalkan naik transportasi publik yang lagi desek-desekan ya. Kayak misalkan aduh ketiaknya bau nih atau please deh buat cowok-cowok pakai parfum dan lain sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan ya. Belum lagi ada tindak pelecehan seksual yang terjadi di KRL. Ini jadi perhatian yang terkhusus ya pastinya. Ternyata memang adanya gerbong wanita juga belum mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan daerah lain segera nyusul seperti Jakarta ya. Kita tunggu nih gebrakan dari para pemimpin-pemimpin daerah yang nanti akan terpilih dalam pilkada tahun ini. Ini pastinya bisa menjadi modal untuk kampanye kepada masyarakat dengan program-program terbaik. Salah satunya program transportasi publik. Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya nih. Ini kali ini kita akan bahas mengenai kuliner ya. Seruit Lampung. Wah ini beberapa waktu terakhir. Seruit Lampung ini menjadi pembahasan yang sangat masif di berbagai media sosial. Ini tentu saja menjadi salah satu kemajuan bagi tradisi masyarakat Lampung ya. Jadi kebetulan karena aku juga memang sempat tinggal lama di Lampung Pemirsa. Seruit ini adalah salah satu tradisi makan yang unik dan juga lezat sih menurut aku. Jadi seruit sendiri sebenarnya dari isi makanannya itu hampir sama dengan masakan-masakan kita pada umumnya ya. Di sana tuh ada sambal terasi, kemudian ada lalap, ada tahu tempe. Dan ciri khasnya dari seruit ini adalah ikan bakar ya. Jadi kalau misalkan memang mau dapet feel-nya atau vibes-nya seruit banget itu pakai ikan bakar. Terus satu lagi yang unik cara makannya itu dicampurkan nih. Misalnya kita campurkan dulu tuh terong rebusnya, kemudian dengan sambal terasinya, terus tempe, lalapan dan ikan kita aduk-aduk jadi satu kayak dibikin sambal baru pakai nasi. Dan yang tambahan yang uniknya bisa pakai tempoyak atau sambal durian khas Lampung Pemirsa. Nah FYI sambal terasi di Lampung ini agak sedikit berbeda dengan sambal terasi kita yang berada di daerah lain ya. Jadi warga Lampung tuh kalau nyambal itu tomatnya diganti dengan rampai atau tomat yang kecil-kecil ya. Atau tomat cherry lah ya. Nah rampai inilah yang bikin seruit jadi agak sedikit beda rasanya. Terus juga ditambah dengan keluarga besar dan kerabat, makan bersama. Ini makin menambah suasana bahagia. Aduh kita tuh yang penting makan enak ya kan. Nah ini kalau di layar pemirsa ini adalah tradisi seruit makan-makan bersama ibu-ibu nih menggunakan kain tapis ya. Wah ini supaya Lampungnya dapat banget. Dan memang seruit ini sendiri sering dilakukan dalam momen-momen tertentu ya. Salah satunya di acara pernikahan atau perkumpulan keluarga atau di acara cakap pepadun. Jadi cakap pepadun itu seperti acara adat untuk dapetin gelar ya di Lampung nih pemirsa. Nah kalau misalnya penasaran langsung aja datang ke Lampung dan cobain suasana makan seruit. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan pagi seru edisi hari ini ya. Namun jangan lupa nih kami kembali ingatan lagi kepada pemirsa untuk menyaksikan acara-acara di Sultan TV. Jangan lupa anda saksikan pagi seru setiap Senin sampai Kamis jam 10 pagi live streaming di Youtube Sultan TV. Kemudian buat pemirsa yang suka hiburan terutama musik dangdut nih jangan lupa saksikan acara COD. Cocok Oke Dangdutan setiap hari Kamis di Youtube Sultan TV. Dan juga ada obrolan seru bersama para tokoh-tokoh terbaik bangsa ini di bincang hari ini. Serta buat pemirsa yang masih kebingungan untuk mencari kandidat-kandidat pemimpin daerah bisa menyaksikan tayangan siapa dia. Jangan lupa juga pemirsa daftarkan diri anda dalam COD Mencari Bintang. Lomba kompetisi dangdut yang akan diselenggarakan oleh Sultan TV. Pendaftaran dimulai tanggal 1 sampai 30 Juni 2024. Segera daftarkan diri anda melalui kontak person yang ada di Instagram Sultan TV. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dery Odeng pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian anda kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum. Akan dibahas seru bersama host kece Dery Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih atas perhatian anda.